Informasi pertama pemirsa tamu-tamu negara pimpinan negara-negara G20 mulai tiba di Bandara Igusti, Ngurah Rai, dan Pasar, Bali. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo juga baru datang dari luar negeri setelah melakukan kunjungan kerja menghadiri konferensi tingkat tinggi negara-negara ASEAN yang berlangsung 3 hari terakhir di Phnom Penh, Kamboja. Puncakan secara konferensi tingkat tinggi KTT G20 Bali akan berlangsung 15 hingga 16 November mendatang. Sejumlah kepala negara dan pemimpin lembaga dunia bahkan sudah berdatangan. Dalam update resmi G20, para pemimpin negara G20 mulai berdatangan sejak 13 November kemarin. Sementara pemerintah memastikan 17 pemimpin akan hadir dalam puncak acara konferensi tingkat tinggi KTT G20 Bali. Sebelas tamu negara G20 yang telah datang, antara lain Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Presiden Korea Selatan Yon Sukyol, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov, Menteri Luar Negeri Meksiko Marcelo Ebert Kass Saubon, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, Utusan Khusus Perdana Menteri Fiji Ratu Ino ke Kabua Bola, Presiden The Asian Development Bank Matsugu Asakawa, Chairman World Economic Forum Klaus Martin Squab, Presiden Islamic Development Bank Muhammad Sulaiman Al-Jazir, dan Direktur General International Labor Organization Gilbert F. Humbo.